Apa yang kita bisa belajar sih dari negara yang paling inovatif di dunia ini, yang selama 11 tahun berturut-turut menjadi nomor satunya? Saya menyebutnya mungkin yang saya sebut sebagai The Swiss Paradox ya. The Swiss Paradox as key sources for innovation. Inovasi merupakan salah satu kunci suatu negara agar tetap bertahan dalam perubahan kondisi situasi dan persaingan global. Kondisi ini tidak mempengaruhi Swiss yang berhasil melewatinya dan masih menjadi negara terinovatif selama 11 tahun terakhir menurut Global Innovation Index. Halo teman-teman Insight Leaders, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sekali untuk feedbacknya, untuk komentarnya, untuk like-nya, untuk subscribe-nya terhadap trilogi inovasi pertama kita yang membahas tentang Cina, inovasi di cana, kemudian bagaimana Cina berinovasi. Inovasi seri keduanya nih, dimana kita mau coba membahas inovasi yang terjadi, kemudian bagaimana perspektif dari budayanya di Switzerland, di Jerman, dan di Amerika. Tiga negara barat yang memang terkenal dengan inovasinya. Sebenarnya, bagaimana konsep Global Innovation Index dalam menilai inovasi suatu negara? Lalu, bagaimana dengan indikator skor negara Swiss? Bicara tentang Swiss ya, biasanya kita juga tidak langsung menghubungkan dengan inovasi. Biasanya Swiss kan kita taunya adalah produk-produk, mungkin keju, coklat, pariwisata, perbangan, finance, alamnya yang indah, tapi belum tentu inovasi. Saya sendiri sebenarnya sejak 2004-2005 ya, sering kali ke Swiss, karena saya sering diundang mengajar di beberapa universitas di sana, juga melakukan penelitian di sana, dan terakhir juga berbisnis ya. Tapi saya juga tidak baru tahu bahwa Swiss itu adalah negara yang paling inovatif di dunia itu mungkin baru di tahun 2017-2018. Dan kalau teman-teman lihat, ternyata Swiss itu menjadi the most innovative country in the world, itu 11 tahun berturut-turut, sejak 2011. Di versinya Global Innovation Index ya, yang di-create oleh INSIAT. Itu kan salah satu innovation index yang paling tua lah. Ada yang sekarang baru muncul, yang versinya Bloomberg. Kita sekarang bicara tentang versi daripada Global Innovation Index, versi daripada INSIAT. Nah, sebenarnya apa sih di sini yang kalau kita melihat dari Swiss, apa yang kita bisa belajar ya, dari negara yang paling inovatif ini. Kalau kita melihat dari Global Innovation Index, yang menarik di Global Innovation Index itu kan kita bicara tentang dua elemen dari inovasi. Tentang elemen input, kemudian tentang elemen outputnya. Inputnya apa? Kemudian baru outputnya dilihat. Yang berarti kan innovation itu memang tidak bisa hanya kita lihat saat ini hasilnya apa ya. Karena suatu proses yang panjang, tapi ada aspek inputnya. Nah, kalau kita melihat input, input itu ada lima hal. Yang pertama tentang institusi, yang kedua kita bicara tentang human capital dan research, infrastrukturnya, market sophistication, dan business sophistication. Mungkin saya akan banyak bicara, utamanya sih dalam konteks pengalaman saya berbisnis, mengajar, membuat penelitian di Swiss sejak tahun 2005. Bagaimana aspek budaya menjadikan Swiss konsisten menjadi negara terinovatif selama 11 tahun? Mungkin yang pertama-tama kalau kita melihat ya, Swiss itu yang paling menarikkan itu kan negara dengan, dibandingkan dengan negara lain di Eropa ya, yang rata-rata biasanya kayak semacam homogenous culture ya, Jerman, Perancis, itu kan homogenous culture. Kalau Swiss itu kan bahasanya ada empat loh, Jerman, Perancis, Itali, dan Roman. Antar mereka sendiri, kalau saya sedang lagi di Swiss, kebanyakan kita prefer berbicara dalam bahasa Inggris, untuk menghindari salah komunikasi. Ujung-ujungnya yang sering dipakai adalah Inggris, tapi mereka ada empat bahasa yang diakui. Yang berarti kan kalau kita ke Swiss, kita bisa merasakan semacam, ini yang saya bilang kayak semacam the first Swiss paradox ya, sebagai sources dari inovasi. Kita bicara tentang suatu negara dengan suatu tradisi, European tradition yang sangat kental. Suasana Eropanya itu terasa banget, suasana alamnya itu terasa banget, tapi kita juga bisa merasakan adanya aspek modernity, dan terakhir aspek diversity di sana. Bukan hanya dengan negara yang ada empat bahasa, tapi juga banyaknya pendatang-pendatang asing di sana, yang semuanya itu terintegrasikan dengan sangat bagus. Itu kan kalau dari teorinya, teori inovasi yang namanya diversity, itu kan sumber daripada kreativity ya, dan kreativity itu kan fondasi daripada inovasi sendiri. Saya punya dua joint venture. Salah satu daripada joint venture kita, UMI Asia, itu menarik, karena awal daripada company ini, kita itu awalnya adalah proyek penelitian. Proyek penelitian tentang bagaimana kita bisa membantu UMKM Swiss untuk go international. Jadi internationalization strategy dari UMKM di Swiss. Kita meng-create suatu model yang disebut umbrella strategy di dalamnya. Kemudian proses penelitiannya sendiri itu boleh dibilang difunded oleh pemerintah. Setelah itu kita memenangkan semacam award untuk penelitian yang inovatif. Kemudian dari award ini kita mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk mengimplementasikan. Di mana dalam konteks implementasinya, akhirnya kita mendirikan perusahaan. Di Swiss, kemudian mendirikan perusahaan di Indonesia, di Thailand, di Malaysia, untuk membantu UMKM Swiss masuk ke dalam negara-negara baru yang Swiss relatif lemah saat itu. Nah ini yang menarik itu kan ada penelitiannya, ada kompetisinya, setelah itu yang menang ada subsidinya untuk mengimplementasikan. Dan waktu kita mengimplementasikan, bukan hanya kita mendapatkan fundingnya, tapi support dari pemerintah. Misalnya kalau kita bicara tentang internasionalisasi strategi, membantu UMKM masuk ke suatu negara, itu kerjasama dengan kedutaan, itu luar biasa. Luar biasa kooperatifnya, luar biasa fleksibelnya, terlihat banyak berbeda dengan pengalaman saya dengan beberapa negara yang lain. Termasuk juga kerjasama dengan para asosiasi untuk membantu UMKM ini masuk ke suatu negara yang Swiss relatif tidak terlalu kuat saat itu. Nah ini kan kita bisa mulai melihat suatu relasi ya, bagaimana inovasi itu di Swiss terbentuk. Basisnya, kalau pengalaman saya sekarang kan, basisnya ada penelitiannya. Kemudian penelitiannya ini dipastikan, diimplementasikan dengan adanya suatu subsidi, dan adanya support tambahan selain masalah biaya. Dan terakhir pengukurannya jelas nih. Yang namanya inovasi, atau yang namanya suatu ide, kalau diimplementasikan, itu hasil akhirnya apa? Ini satu hal pengalaman yang menurut saya cukup unik di Swiss, menjelaskan suatu paradoks yang saya sebut dengan tradition, modernity, diversity. Kemudian suatu paradoks yang kita sebut dengan akurasi, planning, dan flexibility. Elemen yang kedua di dalam Global Innovation Index, yang pertama tadi kita bicara tentang inputnya. Yang kedua, ini kita bicara tentang aspek output, di mana Swiss itu nomor satu di dunia, di sini. Output kita bicara tentang kreatif output, kemudian yang kedua adalah knowledge dan teknologi output. Salah satu produk inovatif Swiss mungkin yang kita semuanya tahu lah, jam tangan ya, jam tangan Swatch. Swiss kan tradisional terkenal dengan jam tangan yang handmade ya, tradisional, kemudian sangat akurat, dan tentunya sangat mahal. Swatch 30 tahun yang lalu kan breakthrough this tradition-nya. Yang mana kalau Swatch itu kan ciri-cirinya adalah dia dibuat bukan dengan cara tradisional, tapi dengan cara yang perakitan yang otomatik, sangat modern. Komponennya juga di-reduce sehingga menjadi hanya 51 bagian dari komponen yang segitu banyak. Kemudian desainnya juga menjadi suatu desain yang sangat modern, stylistis, terlihat muda, millennial, sangat-sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi tetap ada kesamaannya nih, mempertahankan brand made in Swiss. Kualiti yang bagus, akurat, akurasi, precision, dan tentunya jam tangan lah. Ini yang kita sebut mungkin sebagai the second paradox-nya ya. Akurasi, kemudian adanya suatu planning, tapi juga adanya suatu fleksibilitas yang tinggi di dalam mengimplementasikannya. Di banyak negara biasanya atau banyak budaya biasanya mereka very good planning, sangat akurat tapi tidak fleksibel. Mereka yang fleksibel biasanya planning-nya lemah dan tidak akurat. Swiss bisa menggabungkan keduanya ini loh. Dan itu suatu sumber untuk inovasi ya. Terutama di mis produknya dia, yang Swiss itu terkenal. High precise machine, jam tangan, hal-hal yang biasanya mis lah di dalamnya. Pengalaman terakhir saya dengan Swiss, itu saya pernah menjadi senior advisor selama 2-3 tahun ya, di Swiss Innovation Challenge untuk ASEAN. Untuk saya yang menarik di sini ada 3 komponen selama menjadi senior advisor di sana. Yang pertama adalah, sewaktu kita di Swiss, profile peserta yang ikut di dalam lomba-lomba inovasi ini. Yang mana peserta waktu itu, yang paling muda itu usia 13-14 tahun kali. Itu kan berarti SMP kelas 3, SMA kelas 1 ya. Kemudian yang paling tua itu sekitar 70-an. Berarti kan range orang yang ikut dalam lomba inovasi itu kan labor sekali ya. Itu kan menunjukkan semacam lifelong learning ya. Inovasi bukan cuma anak muda loh, atau bukan cuma milenial loh, tapi anak kecil, umur 13-15. Sampai dengan orang-orang tua juga tetap ikut dalam lomba inovasi. Di dalam itu kan luar biasa. Kemudian yang kedua juga, di dalam, terutama yang Swiss Innovation Challenge di Swiss-nya ya. kita melihat orang-orang yang highly specialized. Kemudian mereka semacam mencari suatu niche yang orang lain nggak kepikir. Dan itu yang dianggap inovasi. Memang Swiss itu kan kekuatan utamanya bukan di perusahaan-perusahaan besar yang inovatif. Tegarannya juga nggak besar lah. Tapi kalau kita ngeliat dari top 50 most innovative companies in the world, itu Swiss cuma punya dua, yang versinya BCG. Tapi kekuatan utamanya dia UMKM. Makanya waktu di proyek kita yang pertama, kan UMKM kan disupport untuk internasionalisasi. UMKM yang punya banyak ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, di suatu market yang niche, di daerah-daerah yang biasanya sangat high tech. Nah yang ketiga, selama pengalaman di Swiss Innovation Challenge ini, yang menarik adalah, ini mungkin paradoks ketiga yang terakhir yang kita ngomongin. Resourcefulness. Mencari resources, mencari pendanaan. Di Swiss itu relatif mudah ya. Kalau kita tahu konteknya, kita tahu tempatnya, kita tahu cara ngomongnya, itu relatif mudah. Dan kesan saya, bekerjasama dengan orang-orang bisnis di Swiss, itu mereka willing to take risk. Mereka berani untuk mengambil risiko, mencoba suatu risiko. Tapi, juga jelas kriterianya. Apa yang diharapkan dan kapan harus berhenti. Nah, kalau kita coba mensumery ya, dari tadi beberapa cerita yang saya coba sharing di sini. Apa yang kita bisa belajar sih, dari negara yang paling inovatif di dunia ini, yang selama 11 tahun berturut-turut menjadi nomor satunya. Saya menyebutnya mungkin yang saya sebut sebagai The Swiss Paradox ya. The Swiss Paradox as Key Sources for Innovation. Yang pertama, yang tadi coba saya sharing, suatu kombinasi tradisi, modernity, dan heterogeneity di dalamnya, yang bisa dikawinkan dengan sangat indah. Yang kedua adalah, ini yang juga dibanyak budaya, nggak bisa digabungkan. Mereka bisa menggabungkan high precision, very well, very good planning, tapi dengan high flexibility sewaktu eksekusi. Dan terakhir, tentunya kita tahu lah, Swiss negara yang mahal, negara yang kaya ya. High resourcefulness, tapi juga mau mencoba yang baru, willing to take the risk. Dan jelas gitu, outputnya, kapan harus berhenti, kapan ini kriterianya sukses. Itu beberapa key point yang saya mau coba share, yang kita bisa, kita Indonesia mungkin bisa belajar, bisa mencoba, melihat aspek-aspek tertentu, yang mungkin kita bisa coba di Indonesia. Belajar dari masternya nih, Swiss negara paling inovatif di dunia, 11 tahun berturut-turut. My father, you can help me say there, Olo-dee, Olo-dee, something else about my father, Olo-dee-doo. Olo-dee, 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 Olo-dee,